Halo teman-teman, balik lagi bersama gue di RitsukiWolf Dan ya, hari ini kita akan mencoba untuk mainkan Minecraft Pocket Edition lagi Di video kali ini kita akan mencoba untuk review addons plus resospek Dan sini akhirnya sudah melewatin hiburan dan gue bisa lanjutin konten lagi Ya, gue itu gak sabar banget untuk bikin konten lagi Oke, tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe-nya, loncengnya aktifkan Dan juga tombol like-nya diaktifkan biar tidak ketigalan video-video terbaru dari gue teman-teman Dan kita langsung aja ke videonya, let's go Oke guys, untuk addons yang pertama adalah Ini adalah Triflox Gwardians Jadi Triflox Gwardians ini, itu adalah mobs pohon Ya, kayak gini guys Yang tadi yang nama itu, kalian bisa koreksi kalau salah, guys ya Oke, ya ini guys ya Tuh, kalau guys ya Apa ya Gue lupa bacaan NT-nya tuh apa ya Bahasa grisnya ya, pokoknya itu grisnya Ya, disini ada banyak ya grisnya mobsnya Ada oak, dark oak, jungle, spirits, cherry, acacia, dan bridge, dan udah ya itu doang ya Oh, gue kira ada sakura cik Ya, cuma segini doang ya Nah, misalnya gue yang oak aja, guys ya Ya, manusia pohon, guys ya Gue ngomong aja manusia pohon Oke, nah disini kita akan coba Spawn Nah, kayak gitu guys Tuh, ada tampilan hotbar heart-nya, guys ya Di atas layar gue Ya, ini adalah boss, guys ya Boss Ya, jadikan bisa ngalahin boss Oak Apa ya Oak, inilah gue lupa Pokoknya Kalahkan Manusia Pohon ini Ya, ada di dunia ini, guys ya Ya, gitulah Gue gak tau gue pengomong apa lagi, cuy Ya, jadi Setiap kalian Apa ya Melawan ini Itu Hati-hati, guys ya Soalnya, jadi dia Ya Ganes banget, guys Ya, jadi Ya, kalian Kalau misal kalian bunuh Ya Kalian bunuh Sampai dia Tewas Nanti kalian Akan mendapatkan Ini, guys Kalian itu Akan mendapatkan Aman, ya Nah, ini, guys Kalian mendapatkan Woodchips Nah, untuk Woodchips Apa ya Woodchips ini Kalian bisa membuat Armor Ininya, guys Armor Dari Monster Pohon Itu Jika Gini, guys Nah, seperti ini, guys Itu ya Keren, bukan Ya, pokoknya Kayak Armor Itu Kayak Mirif sama Monster Monster Manusia Pohon Ini, guys Ya Keren Jadi Ya Kayak Apa-apa Saya Kelihatan Apa ya Walaupun Kayak Kurang Armournya Tapi Bagus Ya Armournya Kayak 3G Banget Ya Keren Jadi Seperti itu Ya Gak ada lagi Cuman Kalian Bunuh Manusia Pohonnya Lalu Klaim Crafting Woodchips Kalian Kalian Berdapatkan Armor Ya Itu Aja Dan Kita Sengke Addons Selanjut Let's Go Untuk Addons Yang Kedua Ya Itu Adalah Realistic Lucky Blocks Siapa Si Yang Gak Tau Lucky Blocks Ya Pasti Tau Oke Jadi Realistic Lucky Blocks Ini Itu Cuman Ya Ya Buat Kalian Aja Menurut Gua Ini Bagus Ya Dan Bisa Di Crafting Table Ya Jadi Bisa Survival Ya Disini Kenapa Gua Memilih Realistic Lucky Blocks Karena Ini Cocok Baat Kalian Bisa Membuat Lucky Blocks Dari Bahan Gold Or Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Itu Gold Or Jadi Seperti Itu Oke Langsung Aja Tanpa Bahasa Oke Disini Sudah Muda Survival Kita Tepat Lagi Blocks Tapi Gua Nggak Mau Habisin Semua Karena Takutnya Durah Seges Oke Kita Coba Buka Maksud Buka Buka Maksud Ya Muncul In Nah Ini Guys Ya Wow 3G Sekali Bukan 3G Sih Maksud Ya Kaya Real Stik Aja Gitu Lagi Blocks Oke Kita Coba Hancur Wow Langsung Dapet Nether Sword Unbreaking Cui Unbreaking 3 Oke Kita Coba Waset Gua Berdapatkan Endportal Frame Eyes Of Ender Dan juga Ender Pearl Oke Kita Coba Lagi Gue Takutnya Ngeri Guys Ini Dapet Oke Dapet OP Kayaknya Dapet OP Semua Gitu Nggak Ada Monster Ya Oke Kita Coba Abis Ini Ya Kayak Nggak Monster Guys Oke 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 Ngeleks Ngeleks Oke Inventory Penuh Oke Kayaknya Emang Bener Sige Kayak Lucky Blocks Ini Buat Buat Munculin Item Doang Gis Ya Maksudnya Munculkan Item Doang Maksudnya Nggak Ada Mobs Atau Kayak Aneh Aneh Gitu Ya Ini Adalah Good Lucky Blocks Kan Ya Gimana Gitu Gitu Nggak Tau Oke Jadi Ya Seperti Itu Gisa Untuk Realistic Lucky Blocks Ya Cuman Gitu Sih Jadi Kan Bisa Crafting Ya Dengan Gold Ingot Gisa Bukan Gold Oort Ya Lupakan Gold Ingot Jadi Kan Bisa Lihat Aja Crafting Seperti Ini Oke Dan Kita Selanjutnya Oke Teman Teman Untuk Addons Yang Ketiga Ya Itu Adalah Double Jumps Jadi Double Jumps Itu Adalah Kayak Kalian Bisa Lompat 2 Lipat C Maksudnya Kayak Lompat Dan Bisa Lompat Lagi C Ya Tapi Nggak Lompat Kayak Gini Gitu Ya Nggak Pakai Kayak Gini C Ya Pakai Apa Terus Bang Pakai Item Jumps Ini Kita Coba Kita Crafting Kita Crafting Terus Kalian Itu Harus Mendapatkan Width Jumps Ya Kalau Gak Tahu Basis Apa Kalau Basis Yang Lagi Sosok Biasa Nah Kalian Langsung Mendapatkan Ini Item Double Jumps Oke Nah Untuk Cara Gunainya Itu Gimana Bang Kalian Ini Item Double Jumps Kalian Taruh Sini Dan Boom Hehehe Kalian Sudah Bisa Lompat Dua Kali Baca Seperti Itu Gisa Dan Maklumin Aja Nge-lag Cuy Jadi Gitu Gisa Oke Kita Membuktikan Coba Kita Buktikan Ini Kita Lompat 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 Lama Pake Nge-lag Bentar Gasa Biar Enak Itu Survival Oke Disini Goda Survival Coba Kita Lompat Nah Gitu Guys Wih Keren Oh Malah Kena Kucing Oke Kayak Gini Guys Kita Coba Lagi Nih Kayak Gini Astaga Gini Tuh Wih Keren Cik Nih Set Nih Set Tapi Risikonya Darah Nya Lutuh Berkurang Ki Iya Sih Tapi Ini Berguna Guys Ya Tuh Tapi Ya Buat Jangan Sering Kalian Lompat Dua Kali Guys Karena Apa Ya Mengurang Darah Cuy Oke Jadi Ini Ibaratnya Sini Buat Ini Gese Buat Maik Ke Puncak Gunung Tinggi Tinggi Sekali Cuy Ya Misalnya Kayak Gini Kita Lompat Lagi Nih Kita Lompat Lagi Nah Kayak Gitu Guys Oke Kita Lompat Lagi Nah Gitu Guys Buat Itu Aja Cuy Oke Udah Kiyu Udah Kiyu Iya Oke Dari Guda Setengah Cuy Bentar Lagi Gue Tewas Oke Jadi Seperti Itu Untuk Addons Yang Ketiga Ini Dan Sorry Bat Ini Nge-lag Bat Emang Gue Pengen Gue Hajar Oke Jadi Seperti Itu Kita Ke Sama Pintu Ini Ini Aja Ini Malah Kesannya Ini Malah Kesannya Gue Jelekin Pintu Cing Gak Coy Canda Oke Ya Disini Gue Akan Kasih Kalian Pintu Yang Paling Keren Itu Adalah Modern Pintu Maksudnya Modern Door Jadi Modern Door Ini Door Itu Kayak Keren Bati Anak Ini Geza Nah Untuk Cara Membuat Pintu Door Door Ini Ya Pintu Itu Kalian Cari Sebuah Item Masih Cari Item Itu Namanya Ini Geza Terus Kalian Membuat Itu Adalah Apa Yang Mana Ini Geza Stone Cooter Stone Cooter Cooter Ya Oke Jadi Stone Cooter Ini Kalian Klik Aja Habis Itu Kalian Taruh Sini Dan Kalian Langsung Dapat Menempatkan Door Box Ya Nah Misalnya Gue Ambil Berapa Ya 5 Aja Ya Terus Yang Apa Door Box Ini Kalian Taruh Lagi Sini Guys Nah Kayak Gitu C Ya Kalian Bisa Bebas Mobil Pilih Apa Oke Disini Gue Milih Variansi Gua Aja Geza Jangan Lupa Kalian Cari Item Yang Bernama Screwdriver Oke Nah Oke Kita Coba Ya Geza Nah Sini Ada Dark Iron Yang Glass Ya Geza Oke Ini Yang Besi Ini Cocok Gez Untuk Kayak Apa Ya Buat Penjara Ya Oke Ada Pintu Yang Kaca Ya Pintu Kaca Terus Ya Ini Versi Apa Ya Versi Ya Pintu Apa Ya Gue Lupa Namanya Gitu Nah Ini Pintunya Ini Pintu Besi Oke Seperti Itu Nah Disini Kalau Kita Klik Wow Wih Nah Bisa Dua Coy Bisa Buka Dua Keren Amat Keren Amat Cuy Oke Keren Cuy Bisa Buka Pintu Dua Cuy Tuh Wow Oke Nah Untuk Screwdriver Ini Kalau Nggak Salah Itu Oke Kalian Klik Kanan Ya Atau Kalian Bisa Tekan Disini Kalian Bisa Upgrade Reston Oke Kalian Klik Yes Ya Jadi Bisa Apa Ya Nggak Bisa Mas Cac Bisa Sih Kalian Bisa Buka Tapi Ini Buat Kayak Kalian Pengen Bikin Apa Pintu Rahasia Ya Pakai Modern Doors Ini Kalian Tinggal Setting Setting Aja Gasa Ya Disini Kita Oh Kalau Kita Ini Oh Kalian Lihat Gambarnya Ini Kalau Nggak Sain Kayak Reston Tapi Ini Terputus Ya Gue Cuma Tanya Apa Cik Mas Cac Apa Gunanya Ya Oh Oke Terus Ini Apa Normal Oke Oke Coba Ya Oh Salah Oke Gue Akan Coba Ya Kok Ini Bisa Bisa Gue Buka Masa Bisa Gue Buka Oke Masa Gue Bisa Gue Buka Coba Coba Dulu Ya Guys Ya Bentar Guys Oh Ini Pintu Kayak Oh Ini Buat Benerin Kayak Posisi Pintunya Tuh Mau Posisi Sebelah Mana Kaki Kanan Ya Oke Coba Kita Upgrade Oke Oke Coba Kita Pakai Reston Ya Cuman Coba Ya Coba Guys Oke Coba Ya Oh What What the heck Men Oh Kebaik Sorry Sorry Ganti Guys Nice Coba Ya Nah Kok Masih Gak Bisa Sih Gak Masih Gak Bisa Sih 2 Open Oh Iya Ini Buat Oni Buat Opening Oke Untuk Kalau Ini Kan Satu Satu Ya Ini Kayak Terbisa Itu Kayak Pintunya Kalian Kalian Bisa Buka Satu Tapi Kalau Misalnya Kalian Nyalakan Itu Kalian Bisa Buka 2 Cik Oke Oke Lah kok Guber Gue Ngetahu Cik Gue Belum Pernah Pernah Cobain Ini Guys Oke Oke Bisa Bisa Oke Oke Paham Ya Oke Agak Ribet Tapi Ya Gue Ada Tau Ya Jadi Seperti Itu Jadi Ini Cocok Banyak Untuk Kalian Bisa Ya Menggunakan Pintu Ini Untuk Buat Apa Buat Rahasia Atau Buat Dekor Dekor Kalau Ya Gitalah Guys Ya Gue Jangan Tau Ini Buat Apa Kalian Oke Jadi Seperti Itu Dan Inilah Untuk Yang Terakhir Ini Bagus Banget Untuk Di Minecraft Kalian Dan Cocok Untuk Di Survival Tapi Resor Spec Apa Itu Ya Inilah Resor Spec Yang Kelima Pokoknya Kita Oke Teman Untuk Cresor Spec Yang Bagus Untuk Di Survival Yaitu Adalah Longhand Jadi Longhand Ini Yaitu Untuk Ya Biar Kayak Minecraft Java Jadi Ini Gisah Longhand Gisah Widih Kreat Gantem Liat Guys Keren Bacuy Gue Kayak Main Di Minecraft Java Oke Jadi Longhand Ini Kayak Bagus 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 Untuk Kalian Pengguna MCP Yang Pengen Berharap Untuk Main Di Minecraft Java Kalian Bisa Download Resor Spec Ini Pokoknya Ini Keren Tapi Masalah Ini Kenapa Abu Abu Ya Kayak Gue Ketiban Apa Apa Apalagi Juga Gak Tengah Gisah Bisa Coba Ayo Seliri Kalau Misalnya Sama Kayak Gua Ini Tandanya Ya Gue Gak Tengah Gak Gak Gimana Gisah Oke Ya Jadi Seperti Itu Gisah Jadi Ini Resor Spek Biar Biar Kalian Seperti Mind Biar Kalian Bisa May Apa Sih Biar Mirip Kayak Minecraft Java Oke Malah Beli Betak Oke Jadi Seperti Itu Dan Segini Untuk Video Ini Jangan Lupa Tombol Like Subscribe Juga Tif Lonceng Ya Biar Apa Biar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Gua Teman Teman Ya Kalau Suka Dengan Video Gua Ini Review Atau Main Adon Sekali Misa Request Aja Cua Sekini Aja Untuk Video Kali Di Next Video Dadah Goodbye Tumpol Dadah Sampai Jumpa Lagi Di Next Video